Intro Coba perhatikan pekerja yang sedang memanen tanaman ini. Sekilas, mungkin kalian akan mengira mereka sedang memanen jamur enokitake atau jamur jarum dari Jepang. Tapi, mari kita lihat lebih dekat apa yang sedang mereka panen. Ternyata mereka sedang memanen tauge besar dari Jepang yang dikenal dengan nama Daizuno Moyashi. Selain dari ukurannya yang jumbo, tauge ini juga memiliki keunikan lain di mana mereka disemai di tanah dan dilakukan di musim dingin. Lalu, bagaimana mereka bisa menumbuhkan gedelai ini hingga menjadi tauge besar seperti yang kita lihat. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses pertanian tauge besar dari Jepang. Rata-rata suhu musim dingin di Jepang dapat mencapai 0 hingga minus 10 derajat Celcius. Tergantung berbagai faktor dan juga daerah tersebut. Sementara itu, suhu ideal untuk gedelai tumbuh menjadi tauge adalah 20 hingga 25 derajat Celcius. Lalu, mengapa tauge besar ini terkenal dan sering ditanam di musim dingin? Ada beberapa alasan mengapa tauge besar di Jepang dibudidayakan saat musim dingin. Pertama, karena tauge sering digunakan dalam hidangan musim dingin seperti soup miso dan nabe. Membuat permintaan untuk tauge di Jepang meningkat di musim dingin. Terlebih lagi, budidaya tauge di musim dingin membutuhkan lebih sedikit energi dibanding dengan musim panas. Di musim dingin, suhu ruangan lebih rendah sehingga tidak membutuhkan banyak energi untuk menjaga suhu ideal untuk pertumbuhan tauge. Hal ini dapat membantu petani menghemat biaya produksi. Sementara itu, alasan lain adalah ketersediaan kacang kedelai sebagai bahan baku utama tauge. Panen kedelai di Jepang dilakukan di musim gugur. Sehingga budidaya tauge di musim dingin memungkinkan petani mendapatkan kacang kedelai segar yang baru dipanen. Ditambah lagi, suhu rendah dan kelembaban yang rendah di musim dingin tidak ideal untuk pertumbuhan hama dan penyakit. Hal ini dapat membantu petani meningkatkan hasil panen tauge di musim dingin. Proses budidaya tauge dimulai dengan pencucian kedelai. Kemudian kedelai direndam dalam air selama 8 hingga 12 jam. Air rendaman diganti setiap 4 hingga 6 jam untuk menjaga kesegaran dan mencegah pertumbuhan bakteri. Sembari menunggu kedelai direndam, petani akan membuat galian persegi panjang sebagai tempat semayan kedelai. Galian ini dibuat dengan kedalaman sesuai dengan tinggi tauge yang diinginkan. Berikutnya, kacang kedelai yang sudah direndam akan disemai di atas tanah pada galian yang sudah disediakan. Pekerja kemudian menata kayu sebagai alat untuk menopang beban. Selanjutnya, pekerja menatakan jaring sepanjang galian. Dan menutup kembali dengan tatami dan diakhiri dengan tumbukan jerami yang diratakan di atasnya. Tumbukan tatami, jerami, dan galian akan menjaga kedelai berada pada suhu ideal penyemayan antara 20 hingga 25 derajat Celcius. Metode ini dapat menghemat energi dan biaya dibanding menyemai kedelai di musim panas. Tauge akan mulai tumbuh dalam 2 hingga 3 hari setelah penyemayan. Selama proses penyemayan, pekerja hanya perlu memantau lapisan penghangat dan tidak dibutuhkan penyereman tambahan. Karena kelembaban di dalam galian terjaga karena faktor musim dingin dan kandungan air di dalam tanah. Setelah 7 hingga 10 hari setelah penyemayan, Tauge siap untuk dipanen. Proses pemanenan dimulai dengan membuka lapisan-lapisan penghangat. Mulai dari jerami, tatami, jaring, dan kayu penyangga. Selanjutnya, pekerja akan mengangkat Tauge dengan alat bantu skop untuk mempermudah proses pencabutan akar Tauge dari tanah. Tauge kemudian diikat per bendol dengan jerami. Tauge ini kemudian dicuci serta dirapihkan potongannya. Baru kemudian Tauge siap untuk dijual. Sementara untuk produk yang dijual di toko swalayan akan dikemas dalam kemasan plastik. Setelah sampai di tangan konsumen, Tauge ini siap untuk dimasak untuk berbagai jenis masakan khas musim dingin. Tauge besar adalah sumber vitamin dan mineral yang baik. Tauge besar juga memiliki kandungan rendah kalori dan lemak. Kini, Anda tahu bahwa kenapa Tauge besar di Jepang ditanam di musim dingin. Ternyata menanam Tauge di musim dingin dapat membantu petani menghemat uang dan menyediakan makanan segar di musim dingin. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!